Pistolnya ini kita selipin kayak gini ya Bisa kah? Halo semuanya, selamat datang di channel Janssen Lim Hari ini video khusus ya Karena gue mau unboxing ini guys T2 Roger M3 Jadi ini baru nyampe setelah kita nunggu lama banget Dan kalian tau kan untuk dapetin ini ya lumayan mahal juga Karena waktu itu gue pun spend kurang lebih itu 19.000 diamond ya Kalau misalkan di L Store itu kalian beli 19.000 diamond sekitar 4.200.000an kalau gue nggak salah ya Nah di video ini nanti gue bakalan kasih lihat detail-detail dari T2 Roger-nya Kita mulai mungkin dari kardusnya dulu Nah ini kardusnya itu kayak begini guys Di sini ada logo Moonton Mobile Legends sama M3 Di sini ada tulisan Mobile Legends 1 banding 8 Phantom Ranger Made in China Oke jadi ini datang ke rumah gue itu sebelumnya masih ada kardusnya lagi Jadi di dalam kardus ada kardus ini makanya bentuknya masih lumayan bagus ya Walaupun dikirim dari China nggak terlalu penyok-penyok Bahkan kayaknya masih 98% nih Kita langsung aja buka ya Oke jadi ini di dalam kardusnya masih ada kardus lagi ternyata Oh ini ada hand strapnya buat angket Pinter juga ya biar kita nggak susah-susah Ups Oke disini ternyata Wah kotaknya masih rapi banget coy Ini bener-bener nggak lecet sedikitpun ya Ini masih diplastikin guys Kayak yang kalian bisa lihat ini masih diplastikin Kita buka plastiknya dulu kali ya Sebenernya kalau kalian tahu ini tuh datangnya agak terlambat ya guys Makanya semuntun itu tuh ada kasih kompensasi gitu Untuk kalian yang follow tiktok gue pasti kalian tahu deh Itu kompensasinya itu bisa dituker sama skin collector angel lah Skin collector veil atau skin collector aldos Kalau gue nggak salah ya Tapi gue tuker sama 2000 diamond Karena gue udah punya skinnya semua Oke jadi ini kotaknya guys Disini ada gambar rogernya dengan skin M3 Terus disini ada tulisan phantom ranger Terus disebelah sini ada deskripsinya nih Material PVC Manufacture gitu EOP studio Place of origin Shanghai Terus 1 banding 8 ya Disini ada warningnya Kayak begini Disini ada hologramnya juga Ada logo Moonton Oke Disamping sini masih Phantom Ranger Di bawahnya kayak begini Di atasnya Kayak begini Oke biar nggak penasaran langsung aja kita buka ya Dan ini menurut gue sih bakal gede banget sih Statuenya sih Karena kotaknya juga udah lumayan gede Dan menurut gue ini kotaknya sih rapi banget ya guys ya Sampai ini juga masih ada spons-sponsnya gitu Ini klonnya gimana ya Nah ini klonnya ini agak susah ternyata Kita coba tarik ya Ada semacam Spon-spon sekeras gitu Oke ininya bisa dibuka Wih ada cetakannya gitu ya Biar Statuenya aman Terus disini ada Apa nih Wih senjatanya coy Senjatanya ini di Kotakin sendiri gitu ya Oke Gue taruh sini dulu Nah Akhirnya setelah lama ditunggu-tunggu Setelah lama ditunggu-tunggu Akhirnya datang juga Statue Roger M3 Segede ini Kurang lebih berapa senti ya Pokoknya seginilah Gimana Keren gak Ini tampak belakangnya Ini tampak sampingnya Ini tampak depan Ini tampak atas Terus di bawahnya ini ada tulisan Phantom Ranger Disini ada tulisan M3 nya Langsung aja kita lihat dari dekat ya Oke jadi untuk senjatanya tuh kayak gini ya guys Bentuknya Disini ada kokangannya juga loh sih Nah ini kayak begini bawahnya Ini untuk belakangnya Cukup detail ya Dan menurut gue sih ini rapi banget loh Dari cet-cetnya juga rapi banget Finishingnya Untuk materialnya sendiri ini gak kaku-kaku amat ya guys Ini masih bisa saya gerak-gerakin gitu loh Tuh Kayak begini ya Ini untuk senjatanya Gede ya Lumayan gede Disini gue punya action figure Mia Mia itu kecil banget ya Ini gue dapet Tapi ini gede banget sih Roger nya sih Oke guys sebelum kita lanjutin videonya Gue mau kasih tau kalian nih Untuk kalian yang mau top up Diamond Mobile Legends Kalian itu bisa top up di web gue ya guys Di ylstore.id Pastinya Diamond nya legal, aman, dan cepet Dan ada layanan lainnya juga loh Kayak Diamond Free Fire, UC PUBG, Genesis Crystal nya Genshin, dan lain-lain Pokoknya disana kalian bisa top up macam-macam game secara otomatis dan 24 jam Terus jangan lupa juga untuk join membernya guys Gratis supaya kalian bisa pakai metode pembayaran yl cash Buat yang gak paham gimana cara transaksinya Gue ada bikin playlist tutorial dari semua metode pembayaran yang ada di ylstore.id Kalian bisa cek playlistnya Yang linknya itu udah gue taruh di kolom deskripsi setiap video gue Termasuk video gue yang ini juga ya Dan untuk kalian yang gak gitu mahir transaksi di web Tenang aja Kalian juga bisa transaksi Diamond Mobile Legends Dengan hubungin admin WhatsApp gue di nomor yang ini Dan jangan lupa juga untuk follow IG YL Diamond Store Untuk dapetin update promo-promo atau event-event apa aja yang lagi berlangsung Oke gitu aja info dari gue Sekarang kita lanjut ke videonya yuk Nah disini tuh deh kayak berdiri di batu-batu gitu ya Batu-batunya juga realistik banget loh guys Untuk batunya itu teksturnya agak kasar Kalau misalkan yang lain tuh teksturnya glossy gitu ya Dan ini api-apinya juga keren banget sih Untuk artikulasinya sih gak bisa digerak-gerakin ya guys Ini tuh udah fix begini Dia gak bisa gerak-gerak Paling ya cuman dikit-dikit doang sih Dan ini ada ikat pinggangnya gitu loh guys Nah kayak begini ya Dia bisa digerakin juga ikat pinggangnya Tapi overall ini sebenernya ya pajangan doang sih Gak bisa kalian main-mainin Nah sekarang kita coba pasangin senjatanya ya guys Ini pistolnya ini kita selipin kayak gini ya Bisa kah? Nah Ini bisa diselipin kayak gini Wih Kalau udah megang senjata tuh jadi kayak keren gitu ya guys ya Tapi yang gue bingung kenapa mukanya kayak gini Sebenernya kalau misalkan ada versi yang dia berubah jadi serigala sih Bakalan keren abis ya Untuk rambutnya itu teksturnya ini agak-agak doff gitu ya guys Untuk yang lainnya ini glossy-glossy semua Bahannya ini kayak plastik-plastik tapi agak-agak letoy Menurut gue ini finishingnya tuh bagus banget ya guys Rapi banget dari segi chatnya Dari segi detailnya juga bagus banget Disini ada tulisan M3 World Championship 2021 Untuk dibawahnya ini ada Phantom Ranger Dan ini lumayan berat ya guys Untuk yang nanya ini belinya gimana Gue juga gak tau Ini kalau misalkan kalian gak dapetin dari event tuh Belinya kayak gimana gue juga kurang ngerti guys Soalnya gue pernah cari ya Misalkan di marketplace-marketplace itu tuh Memang ada yang jual status-status Mobile Legends Tapi bentuknya tuh ya kalian lihat sendiri lah Ini misalkan yang dijualnya gak official itu ya Bentuknya kayak keracunan Absurd banget lah pokoknya Ini kayak misalkan kalian lostrik 15 kali tuh ya Rupanya jadi kayak gini lah hero kalian Jadi untuk kolektor yang mau koleksi action figure-nya Mobile Legends Memang harus dari official Mobile Legends-nya sih Baru detailnya itu bagus Ini kalau disamping-sampingin sama Mia sih Mia-nya kecil banget ya Mia juga ada ininya sih Ada busurnya Ini ada enak panahnya juga Tapi beneran kalau untuk yang Roger ini keren sih Ini juga Roger sih Nah ini gue juga poster Roger M3 Ini poster Rogernya Disini Roger aslinya Jadi kalau di total-total gue udah dapet barang dari Moonton lumayan banyak ya Ini ada skateboardnya Chow Ada kartu 515 Disini ada M3 itu bitch Ada Apa tuh Ada kaleng ya isinya baju Dan ini cukuran Roger Sama ada headphone Cuman yang lain belum pernah gue review sih Ini gue coba lepasin senjatanya guys Gimana kalau dia pegang Batch mythic Nah ini buat pamer nih Cetanya gue ada mythic loh coy Asik Mantep ya Atau kayak gini Wah Mia nya kayak mau diculik coy Bisa juga dipasangin sama panahnya Mia Ini namanya penistaan terhadap Roger ya Oke akhirnya nambah satu lagi koleksi dari Moonton Dan menurut gue ini keren banget sih ya Statue Rogernya Jadi menurut gue ini sih Untuk beberapa orang pastinya Nggak worth it lah ya Untuk habisin 19 ribu diamond Cuman buat dapetin statue Tapi kalau menurut gue Karena kalian juga nggak bisa dapetin ini dimanapun Ini juga nggak ada yang jual kan Kayak tadi gue udah kasih tau Kalau misalkan di marketplace-marketplace itu Jualnya ya kondisinya kayak Dan detailnya finishingnya itu tuh emang absurd banget ya Jadi kalau menurut gue ini Bagus banget sih yang ini Dari build qualitynya Dari finishingnya itu cakep banget Dan ini keren banget sih untuk dipajang guys Oke kalau gitu Thank you buat kalian semua yang udah nonton Jangan lupa untuk kalian yang pengen top up diamond Murah, cepet, aman, legal Kalian bisa ke ylstore.id ya guys Karena disitu juga sering banget Misalkan lagi ada event-event apa Juga ada flash sale-nya Terus buat kalian yang pengen ikutan mabar sama gue Mungkin masih banyak yang belum tau Kalau gue biasanya tuh juga suka live stream Jam 8 malam gitu ya di Youtube Jadi kalian bisa ikutan disitu Oke guys Kalau gitu gue pamit dulu Sampai jumpa di video berikutnya Dadah Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya